Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Lea Liaca pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara login laman portal ANPK mendikbud ya sebelum kita mempraktekan caranya apa itu asesmen nasional asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah mutu kesatuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang berdasar atau literasi monerasi dan karakter serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM survei karakter dan survei lingkungan belajar sedangkan ANPK yaitu sebuah whatsapp atau sistus yang digunakan dalam menyetting serta mengontrol pengontrolan dalam berjalannya ujian secara online tentunya dengan adanya website ANPK ini memudahkan para pelajar dan sekolah dalam melaksanakan ujian nasional secara daring di dalam ANPK terdapat seluruh data yang diperlukan dalam ujian yaitu seperti profil madrasah sesi jumlah server informasi struktur kartu peserta ANPK bekas jumlah peserta serta klien and biodata dan biodata peserta ujian untuk masuk atau login di website ANPK kalian bisa mengakses melalui alamat link ya atau alamat nyalinknya yaitu unbk.kemendikbu.go.id dimana untuk semua sekolah diberikan hak yang sama yaitu mengatur semua yang ada di dalamnya disini peran biasa ANPK mempunyai peran penting berjalannya ujian nasional berbasis komputer maka dari itu diharapkan dalam mengisi data digunakan dalam UNPK harus teriti dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya pada kesempatan ini kami juga akan memberikan beberapa tip untuk kalian yang ingin login di website ANPK jadi simak terus video ini sampai selesai ya sebelum menonton video ini jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya mari kita mulai caranya ya pertama-tama kita masuk ke google chrome ya kemudian tuliskan anpk.md.go.id setelah kita masuk ke laman utama kalian bisa melakukan login terlebih dahulu dengan cara menggunakan user dan password sebagai berikut ya untuk jenjang SD atau MI usernya yaitu D satu huruf ini D ini kode SD atau MI setelah itu dua digit kode provinsi setelah itu dua digit kode kabupaten setelah itu 4 digit kode sekolahan kemudian untuk jenjang SMP atau MTS yaitu di user username nya ya yang depan itu huruf P untuk kode SMP atau MTS kemudian dua digit kode provinsi kemudian dua digit kode kabupaten dan empat digit kode sekolahan ya kemudian untuk jenjang SMA username dan password username nya itu satu huruf pertama yaitu U kemudian dua digit kode provinsi dua digit kode kabupaten empat digit kode sekolahan mari kita lakukan caranya setelah itu kita masukkan kode keamanan disitu ada kodenya DC beda-beda kita tuliskan sesuai dengan apa yang besar kecilnya huruf tersebut setelah itu klik masuk kita tunggu sebentar mungkin ini masih proses atau jaringannya sudah stabil setelah kita berhasil maka akan tampilannya seperti ini kita save saja kemudian apa yang kita cek ya coba kita cek fitur-fiturnya disamping ini ada fitur-fitur yaitu disini ada dashboard kita klik ternyata ini laman dashboardnya yaitu disini ada pengaturan yang barangkali mau mengisi password sesuai dengan kita sendiri kita tinggal ganti kemudian kita isikan itu kolom-kolom seperti email dan lain-lain setelah itu kita klik data sekolahan disini identitas disini keterangannya status pelaksanaan menumpang mode pelaksanaan disini online kemudian disini sudah tuktur disini sudah terisi karena dulu sudah pernah mengisi data sekolahan sama tiket bantuan disini masih kosong ya ini sekedar login dan mengecek fitur-fiturnya sementara ya cukup sekian semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi bapak ibu sekalian atau operator dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax